Halo Sobat Bincang, kembali lagi bersama saya Icat di Bincang Akademi, persemahan spesial dari DDTC Akademi. Nah, teman Bincang, sehubungan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke kota dosantara di Kalimantan, nah, akan dibangun suatu pusat layanan keuangan dan investasi yaitu Financial Center. Nah, Financial Center ini merupakan salah satu target pembangunan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 di mana di Financial Center tersebut akan diberikan berbagai macam insentif untuk menarik berbagai investasi keuangan. Nah, diantaranya terdapat pula berbagai insentif pajak. Nah, untuk membahas terkait Financial Center itu, Nah, kita hadir nih bersama kita yaitu Mas Ravif Naufal, selaku Akademi Brain Specialist dari DDTC Akademi. Hai Ravif. Halo, Icat. Bagaimana kabarnya? Kabarnya, Alhamdulillah baik. Nah, Ravif, bisa diceritakan nggak nih ke teman Bincang, apa itu Financial Center di IKN, ibu kota negara, Nusantara? Oke, jadi kan kita sekarang ngomongin Financial Center ya. Kebetulan kemarin baru aja ada suatu kabar baik ya dari OJK. Mereka sudah meng-approve nih rencana pemerintah untuk melakukan pembangunan dari Financial Center IKN yang akhirnya mereka putuskan untuk namai Nusantara Financial Center. Di sini makanya OJK sudah berniat untuk melakukan kajian ya terhadap pembangunan Financial Center Nusantara ini. Nah, jadi yang disebut dengan Financial Center itu sendiri apa sih? Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari kamus yang diterbitkan oleh International Monetary Fund atau IMF yang disebut dengan Financial Center atau Financial Hub gitu atau kalau kita ya di bahasa Indonesia disebutnya pusat keuangan itu adalah sebuah bisa dibilang kota atau region atau lokasi gitu lah ya yang isinya itu aktivitas-aktivitas keuangan ya di sana itu terpusat seperti contohnya itu perbankan, kemudian manajemen aset, atau asuransi dan juga pasar keuangan dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta jasa-jasa keuangan yang dapat mendukung instrumen-instrumen atau kegiatan keuangan tersebut. Itu kata IMF. Nah, kemudian dijelaskan lebih lengkap nih ya dalam PP12 tahun 2023 yang tadi itulah disebutkan oleh Icat juga. Nah, di sini itu disebutkan juga nih yang disebut dengan Financial Center itu apa sih? Jadi, Icat yang disebut dengan Financial Center menurut PP12 tahun 2023 itu adalah suatu area yang ditetapkan sebagai konsentrasi layanan jasa keuangan serta pusat pengembangan teknologi dan layanan pendukung bidang jasa keuangan. Nah, kalau di sini berarti kita bisa simpulkan dua fungsi utama ya dari Financial Center yang emang dicita-citakan oleh pemerintah ya. Yaitu di sini adalah pengen nih menjadi sebuah niche layanan keuangan ya, sebuah niche financial center yang perannya itu untuk menghimpun sekaligus untuk menyalurkan pendanaan baik dari masyarakat domestik maupun dari offshore ya, baik dari pasar lokal maupun offshore. dan di sini pemerintah itu mencita-citakan tidak hanya peran masyarakat aja nih untuk bisa membangun Financial Center ini modalnya nggak hanya dari masyarakat aja tapi juga dari offshore gitu mari ayo investor-investor luar untuk bisa gabung juga nih menanam modal dalam Financial Center Nusantara ini. Makanya nanti kita bisa lihat nih pada fasilitasnya itu tidak hanya diperuntukkan untuk subjek pajak ya, dalam negeri saja tapi juga untuk wajib pajak-wajib pajak yang statusnya itu wajib pajak luar negeri gitu nah, jadi nanti kita bahas ya nah, tapi intinya seperti itu fungsi pertama itu untuk menghimpun pendanaan nah, tadi adalah fungsi pertama ya dari adanya Financial Center ini cita-citanya yaitu untuk menghimpun dana nah, kalau kita bedah ya dalam definisi tersebut yang namanya fungsi keduanya adalah pemerintah menginginkan nih adanya Financial Center Nusantara itu untuk menjadi pusat inovasi layanan perbankan di Indonesia dengan produk pelayanan perbankan yang lebih luas tentunya ya kalau sekarang kan kita perbankan kita itu masih terhitung terbatas ya fungsi-fungsinya makanya kalau nanti di Nusantara Financial Center itu lebih diperluas, lebih modern lebih banyak lagi dibanding yang sekarang dan itu juga yang menjadi unggulan pemerintah untuk bisa bersaing nih di kawasan Asia Tenggara seperti itu, Cah oke, nah jadi itu ya Viv ya beberapa fungsi dari Nusantara Financial Center nah, perlu juga nih Viv kita ketahui juga apa aja sih Viv bentuk-bentuk bisnisnya yang ditawarkan dalam Financial Center itu apa aja sih pastinya oke, tadi kan kita udah ngomongin tentang fungsinya ya dan juga tadi disebutkan ya ini adalah salah satu fungsinya itu untuk mengembangkan nih fungsi dari perbankan di Indonesia nah, jadi sebenarnya bentuk layanan keuangan apa aja sih yang nantinya akan ada dipusatkan di Financial Center ini itu banyak mengecat ya, jadi diantaranya yaitu full range layanan bank umum ya, sebagai bank universal kemudian ada produk aset kripto nah, jadi nanti ada layanan keuangan khusus untuk pengelolaan produk aset kripto kemudian ada juga produk sustainable finance gitu ya mungkin di sila ini masih belum familiar di kita ya nah, nanti di Nusantara atau Nusantara itu ada dan juga ada bullion ada structured product dan wealth management trustee dan Islamic finance dan nanti fungsi-fungsi ini ya instrumen-instrumen ini akan diselenggarakan oleh namanya UUK unit usaha khusus gitu ya nah, jadi unit usaha khusus ini merupakan apa sih, yaitu dia itu adalah kantor cabang otonom yang memiliki struktur tersendiri dan juga memiliki alokasi modal khusus gitu ya oke, nah tadi udah ya Fifi ya terkait apa itu Financial Center fungsinya apa termasuk juga kayak bentuk-bentuk investasi yang ditawarkan gitu nah, mungkin kita juga penasaran nih Fifi sebenernya menu apa aja nih menu insentif pajak yang ditawarkan dari Nusantara Financial Center terutama tadi udah ada targetnya yaitu sujek pajak dalam diri dan juga sujek pajak luar negeri oke, memang kalau kita ngomongin tentang fasilitas ya, fasilitas pajak itu penting banget nih buat mendorong karena lagi-lagi yang namanya membangun sebuah Financial Center atau kita ngomongin tentang IKN secara umum lah itu banyak sekali faktor-faktor yang bisa yang harus kita pertimbangkan agar pembangunannya bisa sukses ya mungkin kita bahas dulu faktor-faktornya itu apa aja sih jadi faktor-faktornya itu macam-macam cat ya faktor-faktornya itu pertama adalah lingkungan bisnis jadi lingkungan bisnis disini itu penting banget ya bagi bisa terselenggara dengan baiknya Financial Center di Nusantara disini peran pemerintah bagaimana sih dia bisa menciptakan regulasi dan kebijakan yang bisa mendukung perkembangan dari sektor keuangan yang ada di dalam Financial Center ini dan juga selain dari lingkungan bisnis yang kondusif yang paling penting lainnya adalah sumber daya manusia yang berkualitas bagaimana IKM ini bisa meng-hire orang-orang yang memang kompeten dalam hal finance dan juga teknologi gitu ya kan disini kita ingin mendevelop ya mendevelop inovasi-inovasi baru dalam teknologi keuangan dan juga selain itu infrastrukturnya harus memadai juga bagaimana nanti pemerintah bisa memastikan tersedianya infrastruktur yang memadai yang handal gitu ya baik itu berupa aksesibilitas transportasi komunikasi yang handal kan gak lucu ya kita sudah mengembangkan regulasi yang oke kemudian SDM yang oke tapi ternyata singalnya lemot gitu ketika transaksi finance itu terhambat nah itu bisa sangat fatal ya makanya itu harus dipastikan dulu dan kemudian ada juga ketersediaan fasilitas teknologi yang canggih ya yang memadai gitu kita gak bisa menyelenggarakan namanya financial center tanpa adanya teknologi yang bisa mendukung dan juga terakhir yang gak kalah penting adalah reputasi nih karena yang namanya penanaman modal gitu ya itu sangat berpengaruh kepada reputasinya bagaimana pemerintah itu bisa membangun citra yang baik ya masyarakat juga berperan dalam itu ya membangun citra yang baik terhadap financial center Nusantara ini sebagai ya hub financial yang terpercaya gitu ya yang bisa memberikan pelayanan yang baik begitu baik untuk masyarakat maupun para stakeholder-nya gitu nah itu harus kita jaga juga kita maintain bersama ya nah kemudian ada juga nih faktor yang lainnya yaitu pemberian fasilitas pajak gitu salah satunya ya karena ini juga menjadi salah satu daya tarik gitu ya ini juga salah satu cara untuk membangun reputasi yang baik gitu nah terus tadi ya pertanyaan icat fasilitas pajaknya itu dalam bentuk apa sih kalau untuk financial center menurut PP12 tahun 2023 tadi yang diberikan adalah fasilitas berupa tax holiday icat nah tax holiday ini diberikan sejumlah berapa sih dan selama apa gitu durasinya berapa tahun tergantung tergantung dia itu kegiatan usahanya apa dan tergantung dia nanomodalnya kapan gitu nah jadi untuk jenis-jenis usaha tertentu dia mendapatkan apa namanya pengurangan pajak penghasilan badan dengan jumlah tertentu dan juga kalau misalnya dia itu nanomodal dalam tahun-tahun tertentu dia bisa mendapatkan durasi pengurangan pajak penghasilan badan itu lebih banyak seperti apa sih jadi untuk dijelaskan ya dalam pasal 32 PP12 tahun 2023 ini wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di financial center ibu kota nusantara diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan jadi disini tuh cita-citanya ya bukan hanya wajib pajak badan tapi juga BUT gitu ya jadi silahkan nih wajib pajak badan maupun BUT yang pengen nanomodal di IKN ya di financial center-nya buat yang menyelenggarakan kegiatan usaha sektor keuangan dalam bentuk perbankan asuransi dan juga apa namanya Islamic finance ya keuangan syariah itu bisa mendapatkan pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 100% 100% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terhutang atas bagian penghasilan yang digunakan untuk investasi atau membiayai pembangunan pengembangan dan kegiatan ekonomi di wilayah IKN atau daerah mitra jadi disini tuh yang diberikan apa namanya fasilitas tax holiday 100% dari PPH badan yang terhutang itu gak hanya kegiatan yang di IKN aja dicat tapi juga di daerah mitra daerah mitra itu disebutkan ya di PPN ada beberapa daerah di sekitar IKN yang kalau diselenggarakan apa namanya kegiatan financial tadi itu bisa mendapatkan pengurangan PPH badan juga nah terus disini tuh oh iya sebelumnya saya mau ngeelaborat lagi jadi yang disebut dengan keuangan syariah disini itu adalah kegiatan keuangan penghimpun dana yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan dan juga perasuransian jadi sebenarnya itu dari 3 bisnis tuh sebenarnya 2 aja ya jadi itu perbankan dan perasuransian tapi juga termasuk perbankan dan perasuransian dalam prinsip syariah yang dijalankan dalam prinsip syariah nah kemudian tax holiday tadi dikasih berapa lama sih untuk ketiga jenis kegiatan usaha keuangan ini tergantung dia itu nanam modalnya kapan nah kalau misalnya dia itu nanam modalnya sebelum maksudnya sampai dengan tahun 2035 maka dia mendapatkan kurun waktu 25 tahun luar biasa ya dia selama 25 tahun bebas nih gak bayar PPH badan gitu nah tapi kalau dia itu setelah menanam modalnya itu setelah tahun 2035 hingga tahun 2045 maka dia dibebaskan maksudnya di mendapatkan fasilitas pengurangan PPH badan sebanyak 100% selama 20 tahun ya 20 tahun pajak terus gimana nih incentive pajak bagi wajib pajak badan lain yang selain tadi yang bergerak di bidang perbankan dan juga finansial syariah itu apa jenis insentifnya oke jadi masih sama ya bentuk insentifnya adalah pengurangan PPH badan ya tax holiday nah tapi jumlahnya beda nih cat jumlahnya kalau untuk yang selain 3 jenis tadi itu 85% 85% atas 85% pengurangan PPH badan atas PPH badan yang terhutang atas apa nah atas kalau untuk pasar modal keuangan derivatif dan bursa karbon serta pendagangan atau bursa komoditas dia itu atas bagian penghasilan yang berasal dari penanam modal luar negeri gitu ya jadi bisa diperhatikan untuk yang kedua jenis usaha tadi itu pengurangan 85% dari PPH badan terhutang itu atas bagian penghasilan yang berasal dari penanam modal luar negeri lantas bagaimana dengan usaha-usaha lainnya gitu nah usaha-usaha lainnya itu dia mendapatkan pengurangan PPH badan sebesar 85% dari PPH badan yang terhutang tapi bukan atas bagian penghasilan yang berasal dari penanam modal luar negeri tetapi atas bagian penghasilan yang berasal dari pelaku usaha dan atau masyarakat yang berlokasi di wilayah ibu kota Nusantara nah ini meliputi bentuk kegiatan usaha apa aja sih nah coba kita lihat di PP nya ya yaitu ada dana pensiun pembiayaan modal ventura inovasi teknologi sektor keuangan penjaminan bullion ini bullion yang dimaksud disini itu adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan pembiayaan perdagangan penitipan emas dan atau kegiatan lain yang dilakukan oleh jasa keuangan yang berkaitan dengan emas contohnya mungkin dengan antam kalau misalnya dia itu melakukan kegiatan bullion nah itu baru disebut dengan bullion tadi dan juga ada pengelolaan dana perwakil perwalian atau trust nah untuk trust ini itu yang dimaksud adalah penitipan dan pengelolaan atas harta milik penitip harta trust berdasarkan penjanjian tertulis selanjutnya ada juga pengelolaan instrumen keuangan atau mungkin lebih umum kita kenal dengan sebutan special purpose vehicle kemudian ada perusahaan induk konglomerasi keuangan atau financial holding company ini yang dimaksud dengan financial holding company itu adalah badan hukum yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali atau pemegang saham pengendali terakhir untuk mengendalikan mengonsolidasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas konglomerasi keuangan dan selain itu ada juga infrastruktur pasar keuangan pasar uang pasar valuta asing dan transaksi derivatifnya penyelenggaran jasa sistem bayaran dan atau jasa keuangan lainnya jadi kita ingat lagi untuk jenis-jenis kegiatan keuangan tadi itu diberikan pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 85% atas bagian penghasilan yang berasal dari baik itu pelaku usaha maupun masyarakat yang berlokasi di wilayah IKN tidak termasuk daerah mitra kalau untuk jenis-jenis usaha ini nah fasilitasnya itu diberikan berapa lama masih sama durasi waktunya yaitu untuk yang penanaman modal yang ditaruh sampai dengan tahun 2035 itu diberikan selama 25 tahun sedangkan untuk yang ditanam setelah tahun 2035 sampai tahun 2045 itu diberikan waktu 20 tahun jadi lumayan ya dapat pengurangan penghasilan badan gitu sebesar 85% nah selain itu di pasal 33 di pasal 33 PP12 tahun 2023 ini juga disebutkan ya bahwa penghasilan yang berasal dari investasi pada financial center di IKN yang diterima atau diperoleh subjek pajak luar negeri nah ini dibebaskan dari pemotongan dan atau pemotongan pajak penghasilan selama jangka waktu 10 tahun terhitung dari pertama kali mulai penempatan dana di financial center di IKN jadi tidak hanya penyelenggaraan kegiatan usahanya aja nih cat tapi buat subjek pajak luar negeri yang menanam modal di IKN gitu ya itu atas penghasilan yang diperoleh itu juga dibebaskan dari pemotongan PPH ini luar biasa banget nih nah tapi ada catatan juga di PP ini ya tentang subjek pajak luar negeri itu tuh yang dimaksud siapa sih yaitu subjek pajak luar negeri selain BUT dan merupakan pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan atau yang disebut dengan beneficial owner jadi dia itu harus merupakan sebuah beneficial owner jadi seperti itu cat oke sangat luar biasa juga nih ya berbagai bentuk bisnis jasa keuangan yang ditawarkan di Nusantara Financial Center termasuk juga berbagai menu insentif pajaknya nah sebagai penutup ada gak nih terkait Financial Center ini apa nih teman-teman pembangunan dari Financial Center Nusantara ini merupakan langkah yang sangat penting dari pemindahan ibu kota kita dari Jakarta ke Nusantara nah disini kita harus bisa mengamati nih bagaimana pemerintah disini bisa berperan aktif dan juga kita tentunya bisa berperan aktif dalam menciptakan infrastruktur yang memadai kemudian bagaimana pemerintah itu bisa mengembangkan sumber daya manusia dan juga membangun reputasi yang baik dalam rangka menyuksesan pembangunan dari Financial Center Nusantara karena kalau ada salah satu dari faktor-faktor tersebut yang gagal untuk dilaksanakan oleh pemerintah maupun kita sebagai masyarakat maka bisa jadi nanti pembangunan dari Financial Center Nusantara ini bisa terhambat jadi diharapkan pemerintah bisa membuat bagaimana lingkungan bisnis yang kondusif infrastruktur yang memandai dan juga sumber daya manusianya itu harus handal dan baik mungkin sekian dari saya Richard oke makasih banyak terkait bahasannya mengenai Nusantara Financial Center tanpa juga menu isentif pajaknya nah teman bincang demikian pembahasan menarik kali ini terkait Nusantara Financial Center nah teman bincang juga bisa nih menyaksikan berbagai video bincang akademi lainnya spesial hanya di Youtube channel Indonesia nah sebagai penutup Anda pantun nih berlibur terbang ke Kenya sampai jumpa pada bincang akademi selanjutnya bincang santai bahas pajak bisa Bapak terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih